Intro Kembali lagi di INews Ude Wah pemirsa lagi-lagi ini public figure ya Yang harusnya jadi figure atau contoh bagi masyarakat Terlibat kasus narkoba Tapi kali ini kayaknya gak cuma sebagai pemakai Tapi juga pengedar Ini ada anak pedangdut Goyang Karawang LK ditangkap lantaran edarkan narkoba Ya ironisnya pelaku ini masih berusia 15 tahun Pemeriksa namun memiliki jaringan orang dewasa Untuk mengedarkan narkoba hingga keluar kota Dengan terus berjalan menuju mobilnya pedangdut LK Terus berusaha menghindari wartawan Yang meminta klarifikasi terkait penangkapan anak laki-lakinya Yang terlibat peredaran narkoba di Mapolres Purwakarta Artis yang pada masanya terkenal dengan Goyang Karawang ini Tidak berkomentar sedikit pun Hingga memasuki mobilnya dan meninggalkan Mapolres Sebelumnya, Mapolres Purwakarta merilis kasus peredaran narkoba Yang melibatkan RDI Anak laki-laki LK yang masih berusia 15 tahun Dan duduk di bangku kelas 3 SMP di Purwakarta Meski masih belia, pelaku memiliki jaringan bersama orang dewasa Untuk mengenarkan narkoba hingga keluar Purwakarta Selain RDI, polisi juga menangkap pria berinisial I, 26 tahun yang merupakan kaki tangan RDI Dari tangannya disita barang bukti lebih dari seribu butir obat terlarang Berbagai merek, dua paket sabu dan ponsel Karena masih di bawah umur, tersangka RDI tidak dihadirkan Dan masih diperiksa intensif di Satuan Narkoba Polres Purwakarta Sementara tersangka I dijerat undang-undang tentang narkotika Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Kuris obat yang tersangka yaitu Mendadarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar Dimana tersangka Membeli Sejumlah obat-obat Yang tidak memiliki izin edar secara online Kemudian menjual kembali Obat-obat itu Baik secara online maupun langsung kepada Pembeli dengan cari tekel Baik satu tempat terbut Sementara itu menurut warga sekitar Tempat tinggal pelaku RDI Tidak bergaul dengan masyarakat Remaja berusia 15 tahun itu Selalu menggunakan mobil Jika keluar masuk rumah Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Mengaku terkejut Saat mendapat informasi RDI Siswa kelas 3 sebuah SMP di Purwakarta Ditangkap polisi Karena terlibat peredaran narkoba Untuk mengantisipasi terulangnya Kasusnya sama Ia akan bekerja sama Dengan pihak kepolisian Salah satunya melakukan razia Di sekolah-sekolah Selain itu Ia juga meminta bantuan Masyarakat dan orang tua siswa Untuk mengawasi Dan tidak menutupi Kesalahan yang dilakukan Anak-anaknya Pendidikannya harus Mendapatkan layanan yang baik Karena dia adalah Keluarga masyarakat Yang berhak mendapatkan pendidikan Kalau Ini karena kelas 9 ya Kalau 9 mau ujian Jadi Ya Saya Kalau saya dari Dengan pendidikan Tetap Hak-hak Anak ini harus dipenuhi Apakah nanti Di Tempat yang sekarang Misalnya di Kalau lagi ditahan Ditahanan atau dimana Tapi Kalau pindah itu Udah gak mungkin Mirisnya Meski usianya baru 15 tahun RDI memiliki Anak buah Orang dewasa Dan Mengendalikan Peredaran Obat-obatan terlarang Di tiga kabupaten Tim Liputan Ainews melaporkan Ya kalau mendengar ini Agak miris juga ya Usia masih 15 tahun Tapi sudah Mengedarkan narkoba Nah kemudian Untuk berbincang Lebih lanjut Mengenai Peredaran narkoba Di Indonesia Khususnya di kalangan Remaja dan anak-anak Kita tersambung Via telpon Bersama kami Ketua Dewan Pembina DPP Granat Sekaligus juga Mantan Kepala BNN Bapak Togar Sianipar Selamat pagi Pak Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pak Togar Ini kita lihat Belakangan marak lagi Remaja Terjerat kasus narkoba Bahkan ini yang terbaru Menurut saya cukup Ironis sekali ya 15 tahun Tapi sudah bisa Membuat jaringan Narkotikanya sendiri Sebetulnya apa yang terjadi Saat ini Di lapangan Pak Togar Melihat kondisi Psikologis dari Anak-anak kita saat ini Terkait dengan Hubungannya Terhadap narkotika Narkoba bagaimana Pak Ya Jadi sebetulnya Itu tahun 2017 Itu sudah ada Penelitian Kerjasama antara Badan narkotika Nasional dengan Universitas Indonesia Disitu kita temukan Ada fakta Ya Walaupun fakta ini Sebetulnya masih Saya pertanyakan Penelitian menemukan Bahwa Jumlah Yang meninggal OD Over dosis Itu Pertahun itu 11 ribu Dan yang Meninggal OD Setiap hari Kalau di Dihitung itu Berarti 30 orang Per hari Itu tahun 2017 Padahal Saya masih merasa Ini pasti ada yang Tidak pas Karena Karena masyarakat kita Masih menganggap Bahwa Terlibat Kasus narkotika Itu Sehingga Kalau dilakukan Penelitian Pasti Radias Ada Dah Number Sehingga saya yakin Lebih banyak Daripada itu Yang meninggal Dan Dan Komunikasi Demikian Gencar Globalisasi Semakin Masif Ini akan Bisa sangat Mendorong Anak-anak kita Itu Untuk melihat Berbagai Apa namanya Itu Berlaku Anak-anak Kemaja Di berbagai Bolehan dunia Ini mereka Mesti lihat Di samping itu Juga Harus kita Harus kita Sadari Kualitas Pengawasan Orang tua Yang kurang Ya Mungkin Saya Kalau katakan Mas Aldi Dengan Mbak Ilain Kalau saya katakan Pada umumnya Itu mungkin Terlalu ekstrim Tapi Banyak Juga Orang tua Yang sudah Tidak Mengawasi Perilaku Anak-anaknya Dimana Anaknya Itu Berada Bergaunya Dengan Siapa Bagaimana Mereka itu Di luar rumah Pernah Tahu gak Bagaimana Kualitas Beragamanya Pernah Tahu gak Bagaimana Orang tua Ini pernah Memberi contoh Gak Kepada Anak-anaknya Sebagai Sebagai Role Model Ini Persoalan-persoalan Yang mungkin Mereka Sudah Lama Kita Lupakan Belum Lagi Kita Berhadapan Dengan Kondisi Setelah Pandemi Covid Banyak Yang Workless Banyak Yang Menurun Penghasilannya Sehingga Tidak Bisa Memberikan Dukungan yang cukup Secara Finansial Kepada Kepada Anak-anaknya Tidak Waktu Lagi Untuk Menghauskan Anak-anaknya Ini Banyak Hal Yang Membuat Anak-anak Itu Tahun 2017 Saya Sebelah Katakan Tadi Ya Pak Togar Ini Dari Informasi Juga Tadi Mengatakan Bahwa Ia Membeli Dari Online Begitu Kemudian Ia Jualkan Lagi Nah Ini Seperti Apa Sebenarnya Yang Terjadi Di Lapangan Saat Ini Apakah Memang Semudah Itu Untuk Mendapatkan Obat-obatan Yang Memang Tidak Terdaftar Begitu Iya Dan Anak-anak Remaja Ini Sudah Bisa Membuat Jaringan Peredaran Narkotikanya Sendiri Di Tahun 2022 Ini Pak Karena Kecanggihan Teknologi Yang Tadi Bapak Sempat Katakan Betul Ini Perlu Menjadi Perhatian Dari Kominfo Aparat Penegah Hukum Aparat Aparat Pemerintah Kalau Kalau Misalnya Hal Itu Tidak Diperhatikan Dan Bisa Tidak Monitor Seperti Hanya Memonitor Katakanlah Film-film Porno Misalnya Bisa Dikendalikan Kenapa Ini Tidak Tapi Saya Kembali Lagi Kepada Apa Yang Pernah Diungkapkan Hasil Penelitian Sebelum Tahun 2017 Peran Orang Tua Ya Oke Itu Saya Sudah Katakan Saya Akui Bahwa Kemajuan Teknologi Sangat Mendukung Mereka Membentuk Grup-grup Sendiri Tanpa Harus Ketemu Seperti Cucu Saya Bisa Bergaul Dengan Teman-temannya Ada yang Di Amerika Ada yang Di Jerman Ada yang Di Inggris Mereka Bisa Bertemu Segegikan Itu Hal-hal Yang Positif Kalau Kita Bisa Mengendalikan Anak Itu Dia Sedang Bicara Soal Apa Dia Dihilip Tidak Itu Tergantung Lagi Kepada Orang Tua Ini Ini Yang Mungkin Barangkali Kurang Diperhatikan Selama Ini Saya Mau Ingatkan Ini Banyak Sekali Anak-anak Sekarang Yang Terlibat Bukan Hanya Sebagai Pelaku Jadi Korban Baru Saja Kita Terjadi Kasus Anak Pejabat Pejabat Pajat Itu Katanya 18 Tahun Di bawah Umur Ada Kemarin Di mana Itu Yang Anak Sekolah Belum Pulang Sekolah Di Bacok Sama Anak Jalanan Mati Banyak Sekali Pak Togar Mungkin Oke ya Pertanyaan Terakhir Ini Terkait Dengan Narkoba Neremaja Saat Ini Di Proses Rehabilitasi Sendiri Di Pusat Rehabilitasi Sejauh mana Kesadaran Orang-orang Tua Yang Kemudian Mengetahui Bahwa Anaknya Ini Terlibat Jaringan Narkotika Ataupun Menjadi Pengguna Narkoba Untuk Membawa Anaknya Ke Pusat Rehabilitasi Dan Agar Anaknya Diajak Tapi Nggak Mau Dibetan Juga Melawan Bisa Terjadi Demikian Jadi Tergantung Kualitas Hubungan Antara Orang-tua Dengan Anaknya Masih Patung Enggak Diperhatikan Enggak Itu Hidupan Anak Itu Kalau Anak Itu Ngerasa Dicuekin Dia pun Juga Enggak Enggak Perduli Dengan Nasihat Orang-tuanya Bang Togar Sianipar Mohon maaf Waktu Kita sudah Habis Semoga Terima kasih Banyak Bang Togar Sianipar Ketua DPP Granat Sudah bergabung Bersama kami Sejak Tahun 2017 Tadi ya Dibilang Memang Meningkat Begitu Tiap Tahunnya Dan juga Memang Itu Sudah Terlihat Bahwa Banyak Yang Overdosis Kemudian Ini rentang Umurnya Adalah 15 Sampai 25 Tahun Sangat Miris Sekali Karena Ini adalah Masa-masa Produktif Jaringan-jaringan Narkotika Yang ingin Merusap Masa depan Bangsa Bilang Tidak Kepada Narkoba Dan jangan lupa Juga Bukan hanya Untuk Anak-anak Karena kan Itu yang kemarin Kita sudah bahas Juga Bahwa emosi Anak-anak Ini kadang-kadang Masih Belum bisa Seimbang Jadi Perlu Peran Orang tua Benar-benar Orang tua Ini harus Terus-menerus Berkomunikasi Dengan Anak-anak Bagaimana Pergaulannya Benar Harus Dipantau Jadilah tempat Yang nyaman Untuk anak Bercerita Oke Sampirsa Informasi Tadi Juga menutup Perjumpaan kita Di I News Today Edisi Hari ini Saya Aldi Hawari Dan saya Ratu Nabila Pamit undur diri Kita akan ketemu lagi Besok pagi Di jam yang sama Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa